Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan Raihani Channel untuk kegiatan pagi ini kami akan menunjukkan atau mendiskusikan sumber nektar sumber polen dan sumber resin yang kami punya karena kami jujur untuk yang satu jenis ini atau ada dua jenis yang memang baru kami punya itu kami tidak mengenal jenisnya tapi yang jelas itu adalah mangga hanya saja kami tidak mengenalnya dan perlu teman-teman ketahuin kalau saat ini di lingkungan kami ini paling tidak di daerah Bekasi disini ini untuk semua mangga itu tidak ada bunga baik ini yang mangga-mangga genjah yang ada disini ada berapa pohon ini ada sekitar 6 pohon ini yang biasanya berbunga ini tidak ini memang tidak musimnya ya teman-teman terus demikian juga ini ada pohon mangga yang besar sekali tidak berbunga sedikit pun tetapi untuk yang di atas kamera ini ini sesuatu yang menurut kami sangat istimewa karena ini mangga yang disini ini kita lihat aja secara langsung ini ya yang di atas kamera ya teman-teman kita ada ini kita mundur kita sorot dari jauh ini teman-teman jadi kalau teman-teman lihat disitu itu si mangga ini penuh dengan bunga semuanya bunga dari yang bawah ini yang di atas jalan ya sampai di atas sana itu bunga semuanya jadi ini yang bukan musim musimnya ya karena memang bukan musim karena di pegetasi ini yang mangga ini bunganya tidak henti-henti ini sampai yang dekat jalan sekali ini pendek sekali ini bisa dipegang ya ini ini seperti ini karena dia tidak musimnya lalu kena air hujan umumnya itu biasanya tidak sampai menjadi buah tetapi untuk kebutuhan koloni kami pikir sangat bagus jadi kalau kita lihat itu penampakannya sangat bunganya tupul jadi penuh dari bawah sampai di atas nah ini jenisnya apa teman-teman kalau mungkin teman-teman tahu bisa nanti infoin ya di kolom komentar di channel Raihani ini karakteristiknya ini kalau pas buah buahnya itu kalau tidak tepat pas ini ya memanennya itu asam luar biasa jadi tapi kalau pas tepat sekali manisnya juga luar biasa dan buahnya itu besar sekali yang jenis besar besar-besar terus cukup banyak ini anda keganggu karena yang dari sisi sini biasanya kan sampai penuh nih kami tebang satu dahan besar karena terlalu miring khawatirnya dia tidak stabil akhirnya kami tebang supaya kondisinya menjadi terlihat seperti sekarang itu secara tegak lurus jadi ini untuk untuk si bunganya seperti itu teman-teman jadi betul-betul setiap tangka itu ada bunganya dan nanti bagaimana teknik perawatannya mungkin kami share apakah itu memang jenisnya atau kalau memang untuk menurut kami sih memang ini mangga istimewa dan untuk itu kami akan cangkok kelihatannya sebelum ini karena udah usiannya juga sudah cukup lama dari 2003 sampai sekarang 2023 berarti 20 tahun jadi mungkin saatnya kami harus juga memugar nanti di cangkok beberapa pohon teman-teman ataupun teknik perawatannya kami hanya sederhana sekali tetap yang kami gunakan adalah si nah kita lihat ya yang kami gunakan adalah pupuk organik yang cair yang selama ini kami gunakan jadi hanya metodenya begini teman-teman disini ada tempat untuk kran yang ini teman-teman bisa lihat di dekat sini dekat untuk pohonnya kan disini nah dari ini ada kran ini berfungsi untuk ini ya untuk pembuangan air jadi air-air yang kami gunakan untuk nyuci tangan dan untuk memupuk semuanya lewat disini supaya efektif jadi semua air itu ngeresap ke dalam pangkal atau pohon ini sendiri jadi di akar-akar pohonnya yang menurut perkiraan kami karena si mangga ini miringnya ke sana berarti kan kemungkinan besar untuk si akar itu berkumpul di sana ataupun pemupukannya kami juga tidak seperti yang tanaman-tanaman pot secara rutin jadi kami memupuknya hanya seingatnya saja tapi yang terpenting dalam hal ini kecukupan air jadi kalau kecukupan air betul jadi kalau memang kami menyiram tinggal buka kran yang ada disitu lalu kita tinggal nanti sudah dia menyiramin disini jadi ini yang sampai saat ini kami punya peketasi belum kami kenal untuk jenis mangga apa ada yang mengatakan ini mangga gedung ada yang mengatakan mangga apalagi apel tapi apel kepedas sekali ini ciri khas yang khas disini daunnya itu merah dan daunnya itu yang paling disukai sama kelelawar kecil atau apa itu di istilah kalau di kampung kami adalah kampret jadi kelelawar yang kecil-kecil itu dia mau nyamberin disamberin sampai pada banyak dibiasakan di bawah nah ini ya teman-teman jadi untuk sumber peketasi kami yang si nekstar resin dan pollen ini ada disini untuk yang jenis terasika terus akan kami juga kenalkan lagi untuk yang peketasi kami yang baru peketasi kami yang baru ini ada tanaman yang kami dapatkan disitu teman-teman di bawah bambu itu ada bambu ada lampu itu ya di bawah lampu persis itu kami temukan tanaman semacam ini karena menurut kami ini tanaman juga tanaman boleh dibilang kami melihatnya langka akhirnya kami pungut kami telus di pot nah menurut penduduk disini di pekasi sini yang biasa mengurusin orang pesta katanya ini adalah tanaman untuk pangkeng jadi pangkeng itu untuk ruangan atau untuk si penjaga itu ya logistik saat pesta teman-teman cuma kami tanya juga namanya apa tidak dikenal tapi ini yang menarik ini ada bunganya nah ini bunganya ini ini yang masih menjadi teka-teki apakah ini nanti si tanaman ini menjadi sumber nektar ya semua itu butuh observasi tapi yang pastinya ini ada bunganya ini untuk si tanaman yang belum teridentifikasi ini jenisnya apa mungkin kalau teman-teman tahu ini untuk ininya kasar kayak ada bulu-bulu begitu untuk si daunnya jadi ini bunganya kita tunggu nanti seperti apa mekarnya mudah-mudahan ini mekar terus untuk pembiarannya juga mudah disiraminya tidak butuh terlalu sering dia cukup kuat kalau misalkan sama standar dengan si seminolid waris sekali juga dia udah cukup terus yang berikutnya lagi kita tengok untuk peketahasi lokal yang belimbing sayur teman-teman belimbing uloh nah ini belimbing uloh ini teman-teman jadi belimbing uloh ini favoritnya si torasika ini favorit torasika kalau kita lihat ini kita tanam kira-kira setengah bulan lalu karena cangkokan dan ini sudah mulai berbunga karena kebetulan waktu ini waktu menanam sudah cukup tinggi tapi alhamdulillah ini sudah kuat walaupun daunnya sedikit tetapi dia sudah terus ya ini bunganya terus saling mengikut nah ini yang perlu kita ini teman-teman kita observasi adalah nanti apakah kalau tingginya hanya setinggi ini ya setinggi saya ini sekitar 100 malah lebih rendah ini 150 sampai 160 apakah dengan ketinggian seperti ini si torasika itu mampu mendetek sehingga nanti terus dia juga akan mengambilin si sumber entah itu polen atau nekstar itu belum tahu tapi yang jelas ini terus kalau belimbing ulus ini kelebihannya disitu dia bunganya sama buahnya itu ada di pohonnya sehingga dia sangat banyak untuk penghasil si peketasi atau pakan si koloni kita ini ada tiga pohon yang kami perkenalkan ke teman-teman untuk yang tanaman-tanaman lokal yang menurut kami sangat produktif untuk sebagai sumber pakan lebah ini ya teman-teman jadi untuk diskusi kita pagi ini yang menyangkut peketasi karena memang kebetulan juga seperti sudah kami sampaikan untuk bulan Januari ini kami untuk topiknya di kegiatan observasi yang kita lakukan adalah mendiskusikan mengenai peketasi dari peketasi yang dari luar cara perawatannya dan selanjutnya mendiskusikan peketasi-peketasi yang tidak kami kenal ini si mangga yang terus menerus berbunga sekalipun tanan kiri mangga itu tidak berbunga kira-kira itu ya teman-teman dan akhirnya kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih